Rung sirup LRI Bandung cerita latar budaya Menuh dengan canda tawa Rung sir LRI Bandung Hebaran kita semua Serat makna kehidupan Seru kisahnya Lucu lagunya Ada musiknya Cantik bersendirian Bintang tamunya Segar gayanya bersama Kita gembira Dilung sir RRI Bandung LRI Bandung RRI Bandung RRI Bandung RRI Bandung orang susah-susah orang miskin bawa apa itu ekosanit ya teh asalnya beli teh di loaka jadi disana itu ada barang-barang ekspor ekspor beli dulu itu alhamdulillah bisa terpakai namun sekarang ini akan dikembalikan lagi mau dijual lagi karena tidak punya duit wah sudah lah orang miskin ngasok dulu disini Alhamdulillah ngasok dulu disini dengan orang-orang miskin disini nih Roh enak aja apa-apa Iroh Kang Eko Sani salai catat pengkenya di etanama ngutang lagi nah udah ngutang baru kemarin 10 juta suka lupa nih minum dulu dari mana atau ini teh jadi siapa nih Roh ini mah biasa yang ngemenin Iroh disini ngamen 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 tapi ini mah ngamennya juga ini mah ngamen menak di sini mah biasanya ngamennya kan Sabtu atau Minggu biasanya iya makanya kan tidak siaran kalau Sabtu minggu iya enggak roh nah berhubungan hari ya gini toh ya ya kalau kalau Sanip ini apa loh ini minum dulu minum suruh minum walaupun kita sengsara tapi tetap oh tos dulu tos dulu ala itu kadirnya ayo setrukma kita hahaha setrukma mau tosnya itu puku ala itu basuh ala itu miknya kebasahan pak konslet nanti konslet nanti pak ya walaupun kita dalam keadaan seperti ini tapi tetap kita harus bersyukur bersyukur walaupun kita jadi orang miskin orang miskin tapi kita harus bersyukur bersyukur dengan kemiskinannya semantai lama minumnya kan gaya dulu atau begini tapi ngomong-ngomong kan begini Nip nih tolong kesini nah gitu tolong kapan ini dicual biasa kalau habis truk kan susah ya kalau bisa meroh kalau pingin kali lagi hahaha kalau pingin apa isi labunyaan pak kan itu pak pingin ya agak aduh kekinikinian lah musiknya hmm kasian kan disiksa banget ini orang-orang kenapa disiksa kan itu sampai dilipat-lipat gitu kakinya tolong eh itu mah memang begitu adik Kang Eko Sanit memang kenang pada gitu posisi duduknya kayak gitu kasian gitu maksudnya jadi ada musik yang agak modern gitu lah jadi kan anak-anak muda juga agak sedikit ingin tahu betul kesenian hiburannya kan kali gini mah ngurahan banget gitu oke mungkin kita kayak udah ngurahan memang pokoknya kalau kenang mah memang posisi duduknya kayak gitu Kang Eko Sanit suka lihat gak kesenian sekarang ya memang Kak Capi sekarang mah bisa sambil duduk ya di meja pakai stand gitu pakai duduk pakai kursi kalau kenang mah sampai sekarang juga gak ada bisa setelan berdiri karena memang posisi duduknya harus gitu ditengkep gitu ya gak apalah kalau terima ajalah sementara ini Pak Eko Sanit mau ditengkep sama saya jadi ngomong-ngomong Kang Eko Sanit ini sama Kang Tolip dari mana oke ya apa begini nih begini mau Eko Sanit dulu mau ngetahui dulu sweet sweet gini yang tua dulu ya dari tahun ke tahun kok kenapa hidup saya begini sampai sekarang ini saya gak bisa pulang-pulang udah 2 minggu ke rumah berdasarkan penelitian orang susah itu dilihat dari wajah dari muka kalau muka yang begini ini memang pasti miskin susah kalau orang-orang wajahnya yang seperti begini 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 sengsara tapi sengsara Pak tapi kelihatan kan saya ingin supaya tidak menampakkan kemiskinan di depan publik pos kita pakai rompi oh setelannya woi kalau saya pakai rompi suka inget Kak Orang Cijera sebab Kak Orang Cijera itu kebanyakan pakai rompi Pak buat apa? ya tapi ini ciri khas keren 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 jadi gini Kang Eko Sanit merasa bahwa apa hidupnya gitu gimana gitu ya ini mau ya susah atau emang hari Kang enggak ngerasa hidup susah kalau saya itu dinikmati tapi susah susah tapi saya nikmati tapi susah ya saya nikmati ini tuh mau ya kalau mau ada yang beli mau dijual kasihan sih anak saya wah dua hari belum makan aduh aduh Kang Eko Sanit ini apa apa itu itu apa baju mau dijual juga jual kan lumayan lah buat ganti-ganti nanti Kang Eko Sanit kalau misalkan nanti manggung kan tidak ada seragamnya kan gini minimalnya kan ada sewa nanti enggak Kang Eko Sanit biasanya ya kalau barang yang mau dijual minimalnya barangnya teh enggak yang jelek-jelek amat gitu kan yang baru dipakai sekali dua kali lah gitu yang layak ini 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 juga baru sekali dua kali kok dicuci dari mulai tapi dipakainya dipakainya udah berapa kali oh ini paling paling itulah paling saya pernah lihat ini senal ini gimana ini seperti senal pasalwan ini hahaha pasti ini punya pasalwan ini hahaha itu mah aslinya atau itu mah ini aslinya enggak gini ya Kang Eko Sanit sama Kang Toy yang namanya hidup itu hidup itu udah pasti susah lah ya hidup udah pasti susah kita teh banyak yang harus dijalanin atau dan lain-lain nah maksudnya gini sekarang ini jamannya Kang Eko Sanit Kang Toy jaman sekarang mah udah gak bisa berleha-leha terus apa gak mau kerja gak mau apa gak mau usaha yang muda aja nih Kang Eko Sanit anak-anak muda aja sekarang kerja keras banyak sarjana yang masih susah cari kerja tuh apalagi kalau yang udah tua-tua kayak gini memang harus tetep usaha roh yang tua yang begini jangan nunjukkan to ya tuh ini kan yang tua kan ini roh sudah ini bekerja banting tulang kemarin bekerja di tulang-tulang yang dibanting jagal jagal itu tempat apa penyembelian kerbau pak contoh iroh pak nah walaupun dia hidup susah walaupun dia hidup sengsara tapi badannya lihat ada yang nganggap iroh jangan memperlihatkan kalau kita itu orang susah bapak kayak begini oh saya kira itu oh itu tuh sehat ya sehat saya kira itu diterap sama balong gitu sehat itu pak ngerenem balong kalau bapak kan memperlihatkan diri kalau bapak bapak memperlihatkan diri sudah susah kurus ya kan pakai kacamata ngaplek begini pak kelihatan susahnya mata bapak sayur seperti cacingen aduh iya ginilah apa kelihatan banget pak susah saya heran loh dari mana itu pentilnya ada enggak iroh gak usah nanya pentil kalau nanya pentil iroh ma nanya ke kantoi aja itu bukan balong pak bukan nah ini pak artinya begini saya pikir merasa pemerintah sekarang atau ya terdekat lah gitu gak ada apa gak mementaskan kemiskinan ada beras raskin gak pernah dirasakan sama Sanip sehingga masyarakat yang ada di tengah-tengah Sanip itu pada kelaparan mana yang ada yang memperhatikan ada enggak nah ini Kang Toy Kang Eko Sanip mah jangan dulu nyalahin ke pemerintahnya bener gak Kang Toy bener nah siapa tahu waktu pendataan nih dari apa dari RT RW setempat siapa tahu Kang Sanip Eko Sanip ada enggak gak ada di rumah enggak jadi gak kedata orang lain oke gak kedata tapi munculnya makanya oke oh yes tapi munculnya di data 2000 tanggal berat 2018 2018 pendataan kok munculnya 2010 datanya Sanip kan belum lahir disana kalau belum ada maksudnya gitu 2010 Kang Sanip belum lahir atau murah umurnya sekarang baru 8 tahun nah itu pendataan itu program apa saja ya nonsen itu banyak Kang Eko Sanip pemerintah itu ya udah banyak program-programnya jangan sepelein Iroh nah mungkin Iroh Iroh itu salah satu pemilihnya Iroh pendukungnya bukan ini mah terlepas dari pemilihan terlepas dari pendukungan nih Kang Eko Sanip Iroh gini-gini juga warung nih ya walaupun warung kampung ya warung ini apa-apa sederhana tapi yang datang kesini jangan dikira yang datang kesini itu ya paling setingkat Sanip lah gitu suye gitu yang tidurnya dimana-mana kalau Kang Sanip Kang Suye itu mah yang udah biasa ngara ranjuk udah biasa itu mah eh bukan nganjuk itu mah uangnya nanti belakangan ya itu tuh sama nganjuk enggak jangan suhudot Kang Eko Sanip jangan suhudot melihat orang itu jangan dilihat dari luarnya jangan dilihat dari luarnya kalau Kang Eko Sanip sudah pasti dari luar juga sudah kelihatan susah memang susah begini-begini Kang Eko Sanip percaya nggak garis tangan enggak kalau melihat dari garis tangan Kang Sanip begini apa ini ini susah diperbaiki astagfirullah susah diperbaiki apakah yang bikin toyo itu pangeran itu Tuhan bukan begitu cuma ini garis tangan itu ada artinya oh apa artinya lihat ini ini tidak tepung ini garisnya tidak tepung itu apa tidak tepung tidak nyambung kan kalau yang tepung ini nyambung walaupun sekarang ini hidup susah tapi nanti 5 tahun 10 tahun kemudian bakal senang ini sama ini sama ini mah tidak ada enggak ini toh ini bahkan kalau lihat dari garis tangannya Kang Eko Sanip itu sudah susah ponok umur oh Tuh dari sana ke sini itu kan kelihatan ada tuh beda 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 ya 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 Roh betul hmm tetap Sanip nggak percaya program-program apa saja banyak nih kata Iroh juga yang datang ke Iroh disini ya astaga pejabat wish Kang Eko Sanip sama Kang Toy kenal nggak sama Pak Camat ya kenal kalau yang namanya Camat man tapi deket nggak tahu nggak program-programnya iroh ya nggak tahu udah Camatnya nggak pernah datang ke kampung ini makanya nih sama Iroh sekarang mau ditelepon nih ya Pak Camatnya suruh ngejelasin oh jadi Iroh tadi simpanan Pak Camat hei pasti ini mah Roh bukan ah udah ini mah jangan emosi begitu bukan simpanan si Iroh sebab kalau Iroh kalau Iroh sudah ada ada main dengan Pak Camat ini kampung ini udah cemar pantes sengsara terus iroh mau telepon dulu tuh pasti WA-an sudah miskin bodoh lagi ini handphone ini zaman sekarang mah tukang Eko Sanip ini teh modal utama dalam hidup telepon Roh telepon telepon oh datangnya Camat mana loh saya mau ngomong ke pacamat itu ada nanti tunggu sebentar lagi juga kesini tenang ya halo iya mati mati sabi lelungan dasar gotong royong sabi lelungan sifat silih rocong sabi lelungan genteng wala potong sabi lelungan 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 Lulungan, 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 sapi lulungan, kukuh persatuan Sangpau, 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 tenang lo dengar jaring kau imawaan Saibwan, sabaham, negeri nanjung berkah, sapi lulungan Assalamualaikum, Samburasu, Pampes Jangan lihat begitu, ini perkenalkan Depp Collector Jangan heran pak, ini pada tiap ada tamu yang kesini pasti disangkanya Depp Collector Betul pak, sudah Berimat kreditnya Bapak dari mana pak? Saya dari Kecamatan Badung-Kulon Tapi bukan orang disini ya kan pak? Mohon Bukan orang disini pak? Bukan orang disini pak, iya pak, kacamatan Badung-Kulon ya pak? Kenapa disini pak? Ada apa disini? Ada di Kulon, ada maka Kulon Ada mau jajan gitu pak, mau jajan nggak pak? Ya mah pada yang ngiring pak? Nggak, ini kita tanya dulu Ini pak, kasihanlah nih, saya tuh, wah, nggak ada yang beli Walaupun segini juga pak, saya tuh, saya mau jual Oh gitu? Laktu pak, buat istri, buat istri ini kan ini, nggak buat satu kilo dua kilo beras lah gitu Kamu itu gimana tuh? Kalau mau dua silahkan nanti dulu nih saya dulu Ini senal pak Salwan, pas apa itu? Nggak, nggak Nanti kalau ke masjid nggak bisa Pak Salwan nanti akan beli HP Ada pak Salwan mau beli HP Bukan, bukan mau beli itu Memang ini pak Salwannya, kakaknya pak Salwan bukan? Bapak siapa? Abis camat Badung-Kulon kan? Enggak percaya Enggak, camat begitu Ini nih, ini pak Entah dulu bro Sanip sepertinya suka atau dilihat bodoh Tidak berpendidikan, tidak punya sekolah tinggi Kelihatan memang Iya Tapi yang namanya camat, pakaiannya kok bukan begini Artinya pakai seragam, apa, drill ya Minimal drill di sini ada tanda Jengkol, jengkol pak Nah ini Masa? Ini palsu Masa pakai deskup? Pak pakai deskup nggak mungkin Ini mau keundangan ya pak Ajatannya siapa pak? Mungkin ada yang menikah gitu pak Bukan pak Ini mau pacar adat pak Iya mah hari Sunda pak Iya mah Rebo Nyunda Rebo Nyunda Jantan aparatur di kota Bandung oke Kedah ngangok Acuk Sunda pak Oh Iya mah, salah saja Acuk Sunda pak Best cup Oh saya pikir Jadi nantinya mah pura-pura hari Rabu aja nanti Oh iya Ini Oh ini pak camat Betul teh Iya Ini bener camat Tidak ikut ini ya Rebo Nyundanya Ya Nyacuk-nyacuk iya seragam ya Oh Pak ini pak Ini orang susah pak Ini orang susah Ini orang susah Bukan disimpan paknya Bukan disimpan Bukan disimpan Bukan dijual pak Nggak punya Nggak punya beras pak Oh gitu ya Kalau bapak memang Masuk keluarga miskin ya nya Ya gitu lah Askeskin juga ada sekarang Saya punya Nah ini Pak Nggak mahal-mahal banget Pak Sebentar pak Bukan mau beli itu Bukan ini Ini punya pasawan Ini punya pasawan Ini punya pasawan Sengah punya pasawan di bawah Kampe punya Ini Itu yang satu lagi Kasian pak Ini bengong terus Ditanya dulu Bapak Oh ini betul Siapa Dari bank keliling Siapa ya Siapa ya Tapi bapak tidak tes lunas Minggu Minggu Tuh kan aja pasulan Kan saya Si Ciel itu 5 ribu per hari pak Buk Buk udah persis gitu Bro Nampak Nampak Pak Ceceng Lukmanul Hakim Nggak kenal bahasanya ya Bahasa daerah ya itu Pak Ceceng Pak Ceceng Cuma petugas sosial pak Nampak 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 Sakir Waktu Sampir Kalau Kamatnya jarang ke kampung Atau ke rakyatnya kan Ngatau Iya Karena Pak Cemat itu Kamat mana pak Bandung Kulon pak Iyamah wetan Oh iya Dari Kulon Kulon Jadi ini jadi ngomong-ngomong katanya Pak Hai hahaha ini amat kasus hero ini yang ditelepon tadi yang mana yang mana yang ini Eko Saif dari tadi teh terus weh bercerita tentang ini dari pemerintah nggak ada program-program yang apa menjahit kemiskinan yang betul ya kan Pak belum ada ya sudah ada maksudnya jelasin Pak sampai ini tak Pak Eko Saif terutama yang hidupnya susah terus kalau Bapak ini juga sama penyuluh sosial ya Pak penyuluh sosial tapi kelihatannya orangnya tidak ada sosial-sosialnya kelihatannya seperti seperti ribu gitu Pak sepertinya kelihatannya sama dengan Eko Saif begitu Pak apakah sama begitu Pak Oh enggak beda beda ya ya katanya di Bandung Kulon nih Pak mohon di Bandung Kulon katanya ada apa itu ya di Bandung Kulon katanya ada program Pak oh iya ini tanya aja program-program di dalam supaya begini Pak pacarmat semua Pak ceng-ceng ya Pak Pak cengnya biasa aja Pak itu jangan Pak ceng-ceng mau maaf ini kami ini terutama tetangga-tetangga kami serang itu kesulitan hidup sudah Pak artinya kalau pagi miskin ya Pak Pak miskin ya Pak miskin ya Pak kata istilah susah itu adalah pagi ngabubur sore nganggur gitu aja artinya kalau makan itu kelihatannya tuh anak saya si si firman itu sama kurus sekali makannya sama makan sebelak tulang saja Pak kelihatannya gimana upaya program pemerintah Pak ada enggak untuk sedikitnya barang sedikit untuk memperhatikan orang miskin kata si Iroh betul nih kelihatannya saya juga diperhatikan sama program pemerintah seperti padanya seperti balon begitu saya juga program apa itu namanya Pak yang di Kecamatan Bandungku sebetulnya ada program pengantasan kemiskinan itu sudah ada pemerintah Pak jadi sudah ada kartu sehat ya ada kartu pintar maknya disini tapi ada suaranya Pak ya bagus ini Pak oh ya gitu jadi selain kartu pintar jadi banyak Pak jadi program apa itu Pak Pak pemerintah itu sudah banyak programnya melalui jadi eh perbaikan infrastruktur banyak kemudian pendidikan ya kesehatan ya kemudian juga ada beras miskin walau itu ya jadi semuanya komplit sebetulnya cuma karena memang banyaknya jangkauan keluarga miskin yang harus kita apa-apa kita bantu gitu ya sehingga memang program itu belum sepenuhnya sehingga mencapai gitu sasaran seluruhan sasaran gitu ya sehingga kami tadi Kang Eko tadi kita nyari-nyari-nyari gitu wah cina abis mah tajan karaos kumaha ada program pemerintah teh gitu ya betul karena tidak ada daftaran nama Sanib disana itu mohon Pak Sanib dan kita atas dasar itulah makanya Pak kita di Kecamatan Bandung Kulon khususnya ya nah nuklar sendokap ya ya kegiatan ya memang menggulirkan Pak jadi kita tidak hanya bisa mengandalkan program dari pemerintah saja tuh untuk kelas pemiskinan itu ya bisa selain program pemerintah itu ada yang namanya CSR banyak ya corporate social responsibility tak ya di pusat-pusat akan ngerti Eko Sanib akan ngerti biarin aja nggak apa-apa kemudian masyarakat kita juga di kecamatan di desa di kelurahan di Kecamatan Pak ya ya itu juga Coba kita berinisiatif gitu untuk membuat program namanya pengantasan kemiskinan ini untuk membantu pemerintah teh gitu nah khusus kami di Kecamatan Bandung Kulon sudah menggulirkan Pak program itu apa tuh namanya Gentong Sarebo Iroh jangan-jangan kesiniran pedah pacamat jubut gentong langsung lihat ke Iroh tenang aja tenang aja kalahresan ya tempatnya tuh kalahresan pas gitu ya jadi jangan-jangan-jangan disanakan Iroh mah nggak akan kesinggung kan dari awal juga Iroh mah sudah merasa toren bukan gentong itu begitu sudah ditawas sopacamat sekarang pacamat sedang menggerakkan itu gentong seribu gentong seribu itu mohon gue ke ini bahan ini ada nama Eko Sanib disitu terus kemudian apa sih orang yang memang punya kakak dan KTP dan berdoa misalnya di Eta akang maya di wetan dan tentang kadata tak Eta nah gini gini mohon maaf nih Pak Hacama kebetulan kan saya nggak punya kakak enggak punya kakak karena saya orang kan lahir pertama adik sepuluh sama punya kakak gimana nih pak bisanya bukan kakak itu bukan ini gimana nih Eko Pak Eko Sanib tolong dibuka dulu topinya pengaruh topi pengaruh topi topinya diangkat dulu dikit nah kakak itu kartu keluarga warga ngomong dari tadi jadi roh jadi jangan disingkat-singkat atuh pacamat kalau menjelaskan kepada orang yang pinter seperti ini kartu keluarga kemarin saya juga mengurusin KTP mohon pak mohon kemudian dari camat itu tolong kakak aslinya bawa pak kebetulan kakak saya lagi menuju ke luar kota bawa aja gitu kan nggak boleh dengan kakak tiri atau kakak ipar gitu bentar bentar gitu maksudnya tukang goong pinjem dulu itu panakolnya nah ini kakak disini adalah kartu keluarga kartu keluarga atau kepala keluarga pak kepala keluarga itu pak camat latar belakangnya kenapa itu diadakan program yang namanya gentong sarebu enggak gentong sarebu pak kepanjangan nanti gerakan sarebu kantong gerakan sarebu kantong gerakan sarebu kantong gerakan sarebu kantong di Kecamatan Bandung Kulontek kan kita punya jiwa sarebu sarebu pak penduduknya jiwa-jiwanya jalmina gitu jiwa-jiwa orangnya orang per orangnya sarebu sarebu jiwa-jiwa kalau Kang Sanip sakit jiwa kan ya jiwa paham? ada salah satu keluarga keluargana jumlahnya sarebu pak jumlah kakaknya mohon kemudian eh 24 ribu diantaranya itu memang keluarga miskin ya paknya eh bukan ulangi oke jadi 7 ribu diantaranya itu termasuk keluarga miskin 7 ribu diantaranya Alhamdulillah nah alhamdulillah eh tina 7 ribu T kan tina 7 ribu T baru terkaper oleh program pemerintah itu baru sekitar 4 ribu baru 4 ribu dan ayat 3 ribu 3 ribu atas dasar itulah makanya Kang kita berinisiatif gentong sarebu itu gulirkan program anung arana gentong sarebu gentong sarebu nah untuk mengetahkan miskinan nah sekarang yang telur rebut ya sekarang pak camat kan ini bawa pak ujang sepudin nih apa pentingnya pak caceng pak mohon mohon hei ini mah buru-buru-buru bedas itu pak siap ceng ceng ujang sepudin mah sana jadi ini bawa pak caceng apa buat apa nih pak pak yu mah penyuluh sosial kecamatan pak petugas sosial kecamatan kok gak tapi di janteng ketua pak gentong sarebu teh jadi ketua gentong sarebu oh ketua program gentong sarebu teh itu ya itu sebagai penyuluh mohon mohon sebagai ketua ketua gentong sarebu jabatan nasari hari mah penyuluh sosial kecamatan pak penyuluh sosial kecamatan ini bagaimana pak caranya pak jadi bapak bawa gentong itu pak menggatannya nah dicelit jelasin dulu makanya diem caromway bahwa program Pemerintah Pusat memang sudah menjadi ranah kemerlian sosial di Indonesia bahwa di negara kita ini ada yang disebut dengan pencanang masalah kesejahteraan sosial Jadi dari 26 PMKS Dibanding penyanang Masalah kesejahteraan susia Penyanang masalah Kesejahteraan susia Itu lemesnya Kalau Kemiskinan itu berada di PMKS urutan ke-24 Yaitu FM Pakir Miskin Ini contohnya Kalau kita tahu disini AM Sedangkan Yang namanya pemerintah Berikan bantuan terhadap masyarakat itu Ini terus terang saja Dan harus diakui oleh kita bersama Itu baru berapa persennya Mungkin 10 persennya Atau mungkin saja di bawah 10 persen Karena kenyataan di lapangan Seperti Pak Sanip ini tidak terlata Padahal ada Pak Sanip ini termasuk PMKS jalanan MKS jalanan Karena tidak punya identitas Orang miskin jalanan Pak Sanip itu atau apa Yang suka jalan-jalan juga MKS busiman Pak Busiman Jadi itu menjadi ranahnya Kemendian sosial Kalau di tingkat kota Kabupaten itu Menjadi ranahnya dinas sosial Kebetulan Kota Bandung juga Yang kebetulan sekarang sudah membuat Pusat pelayanan kesejahteraan sosial Buskesos Kalau dulu kan tidak punya Baru tahun ini Sudah di jalan Termasuk kalau misalkan ada Lansia terlantar Ini contohnya Ini Nanti saya bawa ke ini Bawa saja Pak Bawa saja Bawa saja Kebetulan musik sudah enak Disana sudah nyaman Ada tempat tidur Pak Makan gratis Makan sepuasnya Isi saya anak saya Sanip Jadi Pemerintah sekarang itu Mencoba menutupi Kebocoran-kebocoran Untuk penanganan masalah Kesejahteraan sosial Dalam rangka penyelenggaraan Kesejahteraan sosial Sesuai dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial itu Jadi kalau misalkan Yang undang-undangnya Mbak Nah Kaitan dengan Bapak tidak dapat bantuan Memang Jumlah di Bandung Yang Untuk Kategori FM ini ya Pakat miskin Ini ada 239 ribu Sedangkan yang Yang baru mendapatkan bantuan ini Terpasuk Di angka 63 ribu Nah 63 ribu ini Mereka mendapatkan Program keluarga harapan Program keluarga harapan Ini terdiri dari Kalau misalkan Ibu sedang menyusui Mendapatkan apa Jadi sekarang Program bantuan itu Kalau dulu Jaman SBY itu Yang mendapatkan bantuan itu Kepala keluarganya Sekarang itu Istri keluarganya Karena apa Kalau kepala keluarganya Pada jaman Kartu Apa Mendapatkan bantuan Kartu perlindungan sosial Ini jarang-jarang Dibawa ke rumah Begitu ya Jadi dipakai Oleh kepala keluarganya saja Gak tau kemana Mancing dan lain Seperti Ini contohnya Ini contohnya Sasarannya ke ibu ya Apakah bapak juga dari Apa itu Sosial ya Ya dari Peksos lah Peksos ya Kenapa Menjual Tidak ada jual beli Membantu pak jualkun ya Membantu pak jualkun Atau pak ngalungun Dia bilang Tapi itu Atau pak Gak bodor Atau pak Si bapak Tapi aneh Ini loh mah yang aneh Apa coba Jadi pak ceceng ini Dia tegak bodor Tapi wajahnya mah Tuh seri Tuh seri Kalau Peksos begini bapak ya Jadi yang namanya Peksos itu Harus serius Peksos itu yang Terus serius gitu Besok itu mas Jadi Harus apa Harus tabah Dikala Dicacimaki Ya untuk kepentingan orang lain Gitu ya Jadi tidak Tidak harus apa Terpancing Dan lain sebagainya Jadi kalau disini Meskipun saya menolong Meskipun saya menolong Tapi dapat cacimaki Ya itu resiko Harus-harus Saya telan Secara Secara enak Masa emang ada gitu pak Bapak mau menolong Tapi dicacimaki Banyak bu Banyak sekali Kayak seperti begini ya Bapak kan ini tidak tahu Bapak ini Tidak mendapatkan bantuan Karena bapak ini Tidak punya kakak Sedangkan yang dapat Bantuan ini Harus bayi ades Dan bayi foto Begitu ya Nah bagi Terutama Kalau di Wilayah kerja pacamat Di kecamatan Bandung Kolon Saya berupaya Bahwa yang namanya Warga miskin ini Bisa terlayani Secara baik Yang motok kami Melayani yang tidak terlayani Begitu ya Makanya Kita membuat WKSBM Gentong seribu ini WKSBM Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat Warna Wahana Wahana Nah ini bukan Bukan Rahwana 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 itu mah Rahwana Nah melalui WKSBM ini Ini salah satu Partisipasi masyarakat Yang memang ini Terlahir di tahun 2004 Ada aktunya Ada Terlahir kan tadi Bapak terlahir Aktunya ada Pak Ada Keputusannya Cap Mensos Nomor 42 Tahun 2004 Jadi kalaupun saya nanti akan didata oleh Bapak Atau door to door Atau gimana Nah sekarang Dari Dari pemerintah Kota Bandung Melalui Dina Sosial Dan penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Pada saat ini Ada yang dinamakan Satgas Verifikasi Datang ke rumah-rumah Mendata Mendata Semua masyarakat Dalam rangka memastikan Bahwa warga miskin itu Atau yang namanya PMKS Itu Sudah Semuanya terdata Atau bagaimana Begitu ya Ini Pak kalau itu Dimasukin saja KTP saya ini Pak Daripada door to door kan pintunya gak ada disana Nanti dulu Nanti dulu Tapi Ini ngomong-ngomong gini nih Pak Tadi kan gendong sareku Ini sebetulnya sudah berlangsung berapa lama Sebetulnya Ya itu kita inisiasi dari bulan Agustus kemarin Pak Tahun kemarin Tahun ini Tahun ini Jadi bulan Agustus yang lalu kita inisiasi Melalui Permesawaran yang di Yaitu berserta Pak Cacing dan Gwangkawan Kemudian kita launching kemarin Pak Tanggal 23 Oktober Launching Akan ngerti launching Diluncing kan Diresmikan Oleh Pak Wali Kota Bandung Oke Nah ini Pak Camat masih banyak kan waktunya ya Masih banyak ya Ini masih pasti masih banyak yang ditanyakan Sambil nunggu Ngopi-ngopi dulu Sambil dengerin lagu Sambil dengerin lagu ya Mau ngasih lagu Iya Tama Pak Camat Ini Banyak yang mau ditanyain soalnya Pak Belum terjawab semua ya Belum ya Kasih minum Agak tenang sekarang ya Udah mudah nih Hidup bersanding Sejahtera Sambil dengerin lagu ya Termenang putusan Menang putusan Rakyat lu jadi Jadi korban Rupa-rupa Kewijakan Beseran Apung-apungan Seranu Kewalahan Tulungan Atung tulungan Jurangan Jurangan pimpinan Jurangan pimpinan Kewijakan Kedah Mangapan Tongsinang Acak-acakan Makan Terimu Jangan Tenggara 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 Sok lir nunga bandungan Angduk na papasayaan Eta hayu urang, hayu urang sasadangan Ngingkatkan ketukunan Pancakinan pebenaran Pancakinan pebenaran Aduh tah pak, enak ya lagunya pak Nah barusan itu lagu barusan itu artinya Eh mau kemana? Oh ke Masambi, Masambi, Masambi Berapa sih? 20 ribu Ya siap Oke Pak Samet barusan lagu barusan juga Dengan harga yang tinggi menjulang Sehingga kalau banyaknya apa Harga-harga terus melonjak Timbunya kemalaratan Atau kesengsaraan Kemiskinan Kemudian karena kewijakan pemerintahan Mohon Allah Mungkin ya mudah-mudahan Pak Samet dengan program ini juga bisa Bisa menolong orang-orang miskin Tapi Kang Sanin, Kang Toy, Hiro juga kan dari tadi masih agak belum mengerti ya Jadi gerakan kantong seribu ya gerakan itu tuh kayak apa sih pak apa kantong yang dibagi-bagikan seribu gitu terus isi kantongnya apa Ya itu kayak apa sih sebetulnya pak kelihatannya Kita itu kira-kira begini Tahiro Jadi menggunakan konsep istilahnya kepedulian sosial Jadi ini gentong seribu ini kan gerakan kepedulian sosial Jadi kita tuh menerapkan sistem konsep redistribusi Jadi saling membantu gitu kan Orang yang mampu Itu dikumpulkan Ya dana-dananya gitu kan Membantu Kemudian diserahkan diberikan kepada orang yang Miskin Bentuknya Bentuknya ya Kita memang sampai saat ini menggunakan Pengumpulan ini pak ya Anggarannya dana ya Oh jadi dikumpulkan Dana dikumpulkan pak Donatur maksudnya pak Ada donatur Mereka yang mampu begitu Atau mereka yang sari donah begitu Atau bagaimana Yang mampu Yang mampu Yang mampu Yang mampu dan yang mau Dan ledok gitu Ini kan dulu pak ini Ini kaki sopan Tampung Cantung Ini kan memang baru pak ya Jadi untuk tahap awal Untuk PKSBM Gentong Seribu ini Pertama partisipasi dari ASN Sekecamatan Bandung Gulon Oh Pegawai negerinya ASN Jadi memang ASN ini harus mempelopori Harus jadi seri toladan Kalau memang mencuri terhadap masyarakat Yang pertama itu dari ASN dulu Kemudian waktu launching kemarin juga ya pak cenggir Kita juga Gerakan juga ke anak-anak muda ya Para siswa-siswa kita Itu disimpan di masing-masing sekolah itu Nanti ada gentong teak gitu kan Siapa yang punya kelebihan Dari uang jajahnya Ada-ada ini silahkan di Sebulan kemudian ya kita ambil Dikumpulkan oleh gentong seribu Nah itu kan Kemudian dari donatur juga pak Ini kan uang dikumpulkan nih pak Uang kan dikumpulkan Itu yang ngawasin siapa pak Nanti dipakai jajah pak cenggir Jadi itu kan kita punya rekening bersama ya Jadi rekening bersama Antara pengurus Karena kalau WKSBM ini pak Jadi WKSB gentong seribu ini Merupakan Kumpulan ya Kumpulan Kelompok PSKS PSKS itu potensi sumber kesejahteraan sosial PSKS Potensi sumber kesejahteraan sosial Nah ini ada Ada PSM Benatur lah Benatur itu Pekerjaan sosial masyarakat Ada Karang Taruna Ya seperti ini Ada Taruna Siaga Bencana Ada TKSK Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Ada Dunia Usaha WKSBM itu Ada LKS Lembaga Kesejahteraan Sosial Ada PKK RT RW Dan lain sebagainya Ini berhimpun Dalam rangka Apa Meminimalisir Tentang Atau Menyelesaikan permasalahan Yang terjadi di daerah Yang memang Tidak ada dalam program pemerintah Kan tadi Motonya melayani yang tidak terlayani Bentuk Bentuk pelaksanaannya Untuk sementara ini Jadi Kita membuat kotak amal Dalam penggalangan dana itu Kotak amal Disimpan di Tempat sekolayan Pabrik Begitu ya Di sekolah Cuma kalau untuk di sekolah Jadi dari anak Untuk anak Ini plus izinnya Kita buatkan izinnya Yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Oh jadi untuk lingkungan sekolah itu Untuk lingkungan sekolah Ada izinnya ya Khusus untuk sekolah Dari anak Untuk anak Jangan sampai Setelah kita Tetipkan gentong seribu ini Jangan sampai terjadi Bahwa anak tidak sekolah Karena tidak punya sepatu Karena tidak punya Ini ada anak sendal nantilah Kalau kita lagi Mungkin untuk di kabupaten pak ya Oh Seperti itu Apa-apa dari ini Sudah ada yang sukses Dari yang misin Sudah dapat beli motor Atau rumah Kan itu ada kesuksesan program Yang namanya Cangkap darurat ini Hanya untuk mempertahankan hidup pak Bukan untuk beli motor Bukan Keperyogian Sandes kehoyong Kehoyong mah panjang pak Jadi cuma untuk kehidupan sehari-hari Keperluan Kebutuhan Tapi Ini kan gini pak Ini apakah Disalurkan kan ke yang Masyarakat miskin Nah apakah ini Masyarakat miskinnya Yang mereka yang datang Apakah ini miskin pak Misalnya gitu Atau itu Sudah didata Pertama ada data Ada data Dan kita juga punya tim verifikasi Begitu ya Tapi sifatnya ini Tim verifikasi Tim verifikasi Yang mereka kalau dibutuhkan Langsung meluncur Tidak menunggu waktu lagi Begitu ya Jadi jejaring kita Peksos kita yang ada di lapangan Yaitu dulu ada disebut Garda PPKS Nah kemarin Kita sudah membantu Untuk disabilitas Karena Yang namanya disabilitas Penyenang cacat Ini contohnya Penyenang cacat berat Ini kita berupaya Sebelum ada WKSBM ini Mengusulkan ke pemerintah Tapi tidak kunjung-kunjung datang Sedangkan yang disabilitas Penyenang cacat berat itu Masalahnya cuma satu Sepertinya Yaitu perlu Perlu kursi roda Jangan sampai Jangan sampai Kalau misalkan penyenang cacat berat Disabilitas Dia selama hidupnya Menunggu kematian Tergeletak Misalkan di kursi Di apa Di Di tempat tidur Di tempat tidur Tapi kalau dengan adanya kursi roda Paling tidak Kalau pagi Dia bisa menghirup udara segar Bisa dijemur Terus kalau BAB Ya kebetulan kita Kita bantu kursi roda Yang ada BAB nya Minimal kalau BAB Tidak harus kita Ais ya Kita genong sama keluarganya Paling tidak sudah Sudah didiamkan Di kursi roda Tinggalkan Nanti sudah selesai Baru dicepoknya Tapi Sanip Seperti ekos Sanip lah Gitu lah Tadi kan kursi roda Alhamdulillah Sanip kan Suka olahraga Nanti saya butuh Sepatu roda ya Sepatu roda Kan termasuk Sepatu roda mah Beda Beda Kursi Kayaknya kalau untuk Pas Sanip ini Sepatu kuda Ya kan Lihat Tiap nabok dor Tiap gak ketawa Saya mah Bener Ini program Gentong Sarebu ini Sementara ini Masih ada di Kecamatan Baling Kulon Memang ini jadi Di pesan Pak Wali Kota Pak Pada waktu launching Tanggal 23 Oktober yang lalu Ini Diharkan menjadi Palit project ya Pajangnya Ini bisa ditiru oleh Kecamatan-kecamatan lain Di Kecamatan Di Kota Bandung Yang jumlahnya 30 kecamatan Pak Wah Lebak dong Ini kecamatan ini Jadi kami memang inisiasi Bentuknya apa saja Pak Yang diberikan Yang diberikan ke Masyarakat miskin ini Apa saja Pak Bentuknya uang Atau tadi juga Bentuk barang Ada program pemerintah Yang belum terkaper Oleh masyarakat Yang memang Terprogram Tapi Sebagian kecil Kayak kemarin kan ada ATM beras ATM beras itu ATM beras ya Jadi ATM beras ATM itu kan Artos Tina Mesin ATM deh Ya begitu Beras 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 Bergesek keluar das Keluar das Nah ini Program ini Hanya sampai Bulan Desember Sedangkan Untuk di luar kesana Kan Kita harus memikirkan Pemerintah Bisa-bisanya Hanya Hanya Apa Di awal saja Begitu Kedepannya Jadi tanggung jawab Bersama Jumlah jamlah Sekarang ada berapa Jumlah semuanya Jumlah semuanya Jumlah jamlah kan sama Iya jumlah semuanya Oh jumlah itu Nah saya Pak Sekarang Tidak khawatir ya Kalau misalkan ada Seperti begini ya Meskipun pemerintah Mencoba Menutupi Apa Menutupi Kebolongan-kebolongan Tapi ternyata Seperti misalkan Ada masyarakat Yang memang dia Sudah punya BPJS Pada saat Dia mampu Tiba-tiba dia pilot Kan BPJSnya Tidak dibayar Nah sedangkan Aturan rumah sakit Bahwa BPJS itu Harus diselesaikan dulu Dibayar Begitu ya Nah itu Tidak bisa dibantu oleh pemerintah Akhirnya kami Gentong Seribu Mengeluarkan uang Untuk membayar itu Jadi tidak terkapur Ke pemerintah Ke pemerintah Ada kendala gak Pak Selama ini Pak Kendala ya Kalau kendala banyak Banyak Ada lapangan Harus kembali ke kesadaran ya Pak Kesadaran dari Para donasinya sendiri Nonatu ya Pak Masa-masa ini memang harus Terus kita gugah gitu ya Maksudnya untuk orang-orang yang mampu Ini harusnya punya Kepedulian sosial yang tinggi Sehingga punya Rasa empati Untuk bisa membantu Program yang Kita gulirkan ini Intinya seperti itu Pak Kemudian kalau dari Aspek Keluarga miskinnya sendiri Saya kira ya Mereka juga harus Ini Pak ya Membuka diri ya Pak ya Membuka-buka Kegiatan-kegiatan baru Supaya nanti tidak Selalu ketergantungan gitu kan Pak tadi kan belum dijawab nih Pak Mengenai jumlah jam lah itu Pak Jumlah seluruhnya Jumlah seluruhnya Jumlah seluruhnya Sekarang sudah berapa nih Terkumpul dananya Pak Di Gentong Sarebu ini Kalau yang dari Kalau misalkan banyak ya minimal Saya kan bisa ngeclok gitu Pak Bisa kasbon Jadi gini Pak Kita tadi sebagaimana Sampaikan oleh Pak Caceng Ini Ketua Gentong Sarebu Kita kan Dimulai diinisiasi oleh Pengumpulan dana Dari ASN dulu Pak ya Kecamatan dan Kelurahan Pada waktu itu Pada waktu launching Tanggal 23 Oktober itu Terkumpul sekitar 20 juta 20 juta itu sudah disaluruhkan Pak Sudah Sudah habis Ada lah pasti ada sisa lah Pak Ya kan itu Sudah beli gentongnya itu kan Sisa dari gentong itu Kan beli gentongnya dari mana gitu kan Pak Itu kalau misalkan Ini kan Sanip kan Diluar dari Bandung Kulau nih Pak Apakah bisa tidak Tapi kalau misalkan Minta bantuan misalkan Kan sama miskin Atau pindah Boleh gak misalkan Boleh gak Teknisnya Boleh gak nih Pak Sebetulnya kalau Bicara sosial itu Tidak bicara kewilayan Atau Setuju Setuju Kalau Pak Sanip Misalkan Sebagai PMKS jalanan Diketemukan Apa Di Bandung Kulau Lagi pingsan Di Kecamatan Tapi tidak akan saya kasih peta untuk menuju ke Bandung Kulau Biar nanti datangnya ke Bandung Kidul Oke Ini Bandung Kulau Berarti kalau saya disana bisa diurus begitu Atau dapatnya bantuan Ini menjadi tanggung saya Pak ya Jadi kita sudah komitmen Terutama untuk di luar Kecamatan Bandung Kulau ini Saya sudah apa Sudah sampaikan ke Kepala Dinasosial Kota Bandung Pak Tono Tolonglah karena kemampuan pemerintah kota Belum pensiun ya Pak Tono Pak Oh belum Oh belum Oh teknik Teknik itu ya Kemampuan pemerintah pusat Begitu ya Tentang Masalah penyelenggaran kesejahteraan sosial Yang tidak maksimal Tolonglah Galilah potensi masyarakat Oh iya Karena masyarakat juga begini Pak Jadi yang namanya Donatur itu Tidak isilah Dit ya Atau misalkan Tidak mau memberikan bantuan Yang tidak mau menerima bantuan itu Sebetulnya bukan mereka Ketidakmampuan kita Sebagai pekerja sosial Yang meminta bantuan Tidakmampuan mereka Kenyataannya di saya Itu ada The Group The Group ini perusahaan Pangegar Kayu Cukup besar ya Nah itu terkenal Dia pedih Tapi setelah datangi Bahwa ini ada permasalahan Warga miskin nih Di rumah sakit Di dua rumah sakit Mohon dibantu Akhirnya dia bantu Sepenuhnya dibantu Perawatan rumah sakit Bahkan untuk pemulihan dua bulan Dia bantu Selama di rumahnya Itu kan artinya mereka Tidak pedit gitu ya Tapi mereka Tapi kitanya yang tidak mampu Untuk meyakinkan Terhadap Yang ada di daerah itu Tapi ada juga Yang pedit Yang waktu itu Kang Toy ke Iro Biasanya yang pedit Minta bantuan Minta bantuan Ke si ada ya Orang kaya Dia minta bantuan Sekarang di rumah sakit Yang sakit dibiayai sepenuhnya Masa Iro minta Mau hajat Mau hajat Beda tuh Jeroh Pad itu juga Sudah kan Membatu itu juga sama Tahu Ciri-cirina pedit Tetinggalnya Buntut kasina panjang Tenggal Pacamat Tidak Tidak Pacing Panjang Tuh Tepat Pedit Pedit Selektif Bukan pedit Bukan pedit Tapi irit Tapi ngomong-ngomong Ini pacamat Sekarang donaturnya Sudah banyak belum Kira-kira Ada berapa Donatur kita Baru Sebanyak ASN itu ya Itu ada jumlahnya 85 orang Kemudian ditambah lagi Kemarin Kita loncing Ada Sitar 25 orang Yang sudah Memberikan kontribusinya Tapi tidak ada Tidak ada Tujuan Atau program Semua aja Yang Bandung-Kulon itu Diangkat jadi ASN semua Kaman awal AS Kaman awal Tapi kira-kira ini Kira-kira sekarang kan Di launching sudah Programnya berjalan Sudah Harapan Dari pacamat Kira-kira apa Dan pesan juga Untuk mereka ini Kira-kira apa Misalkan Terutama untuk Seperti yang miskin-miskin Gini nih Tapi ini Harapan saya nih Bukan dulu Harapan pacamat Karena saya Karena saya di Bandung Kido Pacamat Harapan saya Bagaimana kalau saya Pengen ke pacamat Yang Gimana Masukannya Bapak yang mau pina Atau pacamat Benar 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 Ya itu Bagus Tiis Masa Masa Kalau ASN ini Baru Dibilangkan oleh Kepupatan Dan kan kaya Pintanya Kalau harapan kami Tentang program ini Kami berharap Programnya Tidak hanya Lokal di Kecamatan Bandung Kulon Saja Tapi sesuai dengan Pesan Pak Wali Kota Bandung Pada waktu Launching Tanggal 23 itu Ini bisa menjadi Gerakan bersama Kecamatan Si Kecamatan Si Kota Bandung Sehingga Rasakan juga Aku akang Nanti Kau Sangin Sangin Bandung Bandung Kidul Tia Masih Masih lah Sengsaranya Saya Tapi Sebelum Sebelum Ini Ada satu pertanyaan Sebelum Berakhir Durasinya Pak Pembagiannya Apa sama Kayak Raskin Kayak Kalau Beras Miskin Itu Misal Sebulan Sekali Kalau Gerakan Yang Ini Ada Durasinya Enggak Kalau Memang Tengah Malam Ada Masyarakat Yang Memang Miskin Istilahnya Sedang Sekarang Ini Contohnya Ini RTRW Telepon Ke Saya Langsung Bawa Ke Rumah Sakit Nanti Urusan Pembayaran Di rumah Sakit Oke Kalau Begitu PRT Tidak Tidur 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 Standby Sanif Toi Dan Iroh Alhamdulillah Kita Ajak Yang Lain-lainnya Untuk Jadi Donatur Siap Tapi Sanif Masih Tetap Miskin Tapi Program Yang Ada Di Pandung Kulon Ini Bisa Menjadi Contoh Juga Di Daerah Kita Adakan Lagi Gentong Sarebu Maksikan Pacamat 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 Jadi Kang Sanif Nih Udah Dijelasin Sama Pacamat Kang Toy Udah Dijelasin Sama Pacamat Jadi Jangan Mengeluh Lagi Hidup Itu Sudah Susah Ya Pak Ya Jangan Dibuat Susah Lagi Nanti Akan Diumumkan Kepublik Bahwa Iroh Dengan Pacamat Tidak 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 Biar Miskin Asal Sombong 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 Bisa Ketinggalan Udah Mau Dibar Tidak Tidak Mau Dijualan Digentos Digentos Gentong Seribu Sekarang Kita Bewarakan Kita Umumkan Kepada Yang Lain Bahwa Ada Gerakan Yang Bagus Gentong Seribu Wah Kepada Kepada Lungsir berdiri bandung Cerita latara bodaya Penuh dengan canda tawa Lungsir berdiri bandung Keburan kita semua Saran makna kehidupan Saru kisahnya Lucu melakonnya Ada musiknya Cantik bersendirnya Pintang tamunya Segar gayanya Bersama kita gembira Lungsir RRI bandung